Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Di video kali ini saya bikin Kue lapis super gampang banget Cuman diaduk-aduk doang lalu dikukus Insya Allah resepnya anti gagal Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget Lembut kenyal mantep Buat teman-teman Pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini Kue lapis ini untuk satu resepnya Menghasilkan banyak banget Jadi cocok ya Buat teman-teman jadikan ide jualan Ataupun acara hajatan di rumah Bikinnya muda rasanya enak Yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya Siapkan pan Masukkan 1 2 per 3 gelas belimbing Atau 350 gram gula pasir Untuk satu gelasnya penuh Dan untuk yang 2 per 3 gelas belimbing gula pasir Batasnya seperti ini Jadi gak penuh Masukkan 1 sendok teh garam halus Biar wangi Masukkan setengah sendok teh vanili bubuk Masukkan 6,5 gelas belimbing santan Atau 1500 ml Untuk satu gelasnya penuh Gelas kedua santan Penuh Gelas ketiga santan Penuh Gelas keempat santan Penuh Gelas kelima santan Penuh Gelas keenam santan Penuh Dan untuk yang setengah gelas belimbing santan Batasnya seperti ini Jadi gak penuh Biar wangi Masukkan 2 lembar daun pandan Lalu kita nyalakan api kompor Sedang aja Kita masak semua bahannya ini Sambil diaduk-aduk ya Supaya gak pencah santan Dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih Untuk santannya Saya gunakan santan segar Jadi saya beli yang sudah diperas Kalau teman-teman coba resep ini Gunakan dari 2 butir buah kelapa ya Biar rasa kue lapisnya enak banget Untuk santannya wajib ya teman-teman Kita masak hingga mendidih seperti ini Apalagi kalau teman-teman bikin buah jualan Biar kue lapisnya awet Gak cepat basi Setelah santannya udah mendidih Oke ini udah cukup ya Matikan api kompornya Lalu kita biarkan santan di suhu ruang Hingga dingin Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin Boleh diarahkan ke bawah kipas angin Selanjutnya kita bikin adonan Siapkan wadah Masukkan 4 2 per 3 gelas belimbing Atau 500 gram tepung sagu Atau tepung tapioca Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua tepung sagu Penuh Gelas ketiga tepung sagu Penuh Gelas keempat tepung sagu Penuh Dan untuk yang 2 per 3 gelas belimbing tepung sagu Batasnya seperti ini Jadi gak penuh Lanjut Masukkan 1 gelas belimbing Atau 100 gram tepung beras Kemudian masukkan setengah gelas belimbing Untuk batasnya seperti ini Atau 50 gram tepung terigu Selanjutnya semua bahan keringnya ini Kita aduk-aduk ya Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Kita masukkan santan yang kita masak di awal Ini kondisi santannya udah dingin Untuk santannya kita masukkan secara bertahap Kemudian kita aduk-aduk Di sini saya mengaduknya menggunakan whisker Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula Pastikan semua adonnya tercampur rata Gak ada yang menggumpal Oh ya teman-teman sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal ya Mohon banget untuk bantuan subscribe Dan aktifin juga ya tanda loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan dimurahkan rezekinya Amin Setelah adonan tercampur rata Terakhir untuk memastikan Supaya gak ada bahan yang menggumpal Sebaiknya kita saring Biar hasilnya lebih halus ya Setelah adonannya kita saring Selanjutnya adonan kita bagi 2 sama rata Untuk adonan pertama Kita masukkan 30 ml Jus pandan ini saya dapat Dari 7 lembar daun pandan Kemudian kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Untuk jus pandannya jangan di skip ya teman-teman Biar kue lapisnya itu enak dan wangi banget Kalau teman-teman melihat Warnanya masih kurang hijau Boleh kita tambahkan sedikit warna hijau Ini opsional aja Kalau teman-teman gak mau Gak apa-apa gak ditambahkan Cukup alami aja dari daun pandannya Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata Lanjut di adonan kedua Kita biarkan warna putih Disini biar putihnya lebih cerah Saya tambahkan setengah sendok teh Warna putih makanan Untuk warna putih makanannya ini Kita larutkan dengan sedikit air panas Aduk-aduk hingga larut Lalu kita campurkan ke adonan Untuk penambahan warna putih ini opsional ya Kalau teman-teman gak mau Gak apa-apa gak dimasukkan Tujuan saya campurkan warna putihnya Kedalam adonan Biar lapis putihnya itu lebih cerah Gak buram ya Kemudian kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Oke kedua adonan udah ready Lanjut kita kukus Sekarang kita siapkan loyang Oles loyang dengan minyak goreng Tipis-tipis aja hingga rata Untuk loyang yang saya gunakan Ukuran 20 x 20 Dan tingginya 7 cm Setelah loyang dioles rata Adonan yang pertama Kita kukus lapis putih Sebanyak 3 kali Untuk perlapisnya Saya masukkan 120 ml Lanjut kita kukus Sebelum digunakan Kukusan sudah saya panaskan Hingga mendidih Kalau teman-teman gunakan Kukusan yang biasa Sebaiknya dilapisin dengan serbet Biar wap air gak menetes Di atas kuenya Lanjut untuk Setiap lapis adonan Kita kukus selama 5 menit Untuk apinya Saya gunakan api sedang Jangan terlalu besar Supaya permukaan kue lapisnya Tidak bergelombang Setelah 5 menit Saya kukus Atau pastikan Adonan lapis yang kita kukus ini Udah set atau udah mengeras Barulah teman-teman Masukkan lapis putih yang kedua Untuk videonya Saya contohkan dua aja ya Masih ada satu sisa adonan putihnya Kita kukus setelah ini ya Setelah lapis putih Selesai tiga kali kita kukus Sekarang kita beralih Ke adonan lapis pandan Untuk perlapisnya Sama aja 120 ml Kemudian lanjut Kita kukus kembali Selama 5 menit Setelah 5 menit Saya kukus Lapis pandannya udah set Sekarang kita masukkan lagi Lapis putih Untuk di tahap selanjutnya Teman-teman Kita kukus adonan Secara bergantian Atau berselang-seling Misalnya kita kukus Lapis putih Kemudian kita selingin Dengan lapis pandan ya Kita lakukan terus-menerus Sehingga semua adonannya Habis kita kukus semua Oh ya teman-teman Sebelum kita masukkan Adonan ke loyang Perlapisnya Diaduk-aduk dulu ya Supaya gak ada bahara Yang mengendap Di bagian dasarnya Kemudian lanjut Kita kukus kembali Selama 5 menit Kue lapis yang ini teman-teman Sering kali kubikin Karena seriusan Untuk rasanya itu Beneran enak banget Ya cocok Buat teman-teman Jadikan ide jualan Ataupun disuguhkan Bersama keluarga tercinta Setelah lapis putih Dan pandannya Selesai kita kukus semua Secara berselang-seling Sekarang untuk bagian atasnya Kita kukus Lapis pandan Sebanyak 2 kali Perlapisnya 120 ml ya Kemudian kita kukus Kembali selama 5 menit Setelah 5 menit Sekarang kita masukkan Lapis pandan Bagian atas Atau yang kedua Atau yang terakhir ya Untuk perlapisnya ini Sama 120 ml Dan untuk adonan lapis Yang terakhir ini Biar matangnya benar-benar merata Kita kukus selama 20 menit Setelah 20 menit Saya kukus Kue lapis pandannya Udah matang Saat saya buka Tutup kukusan Wangi pandannya Enak banget Sekarang kita keluarkan Kue lapisnya dari kukusan Kemudian kita biarkan dulu Di suhu ruang Hingga benar-benar dingin Karena kalau masih panas-panas Teksturnya memang agak lembek ya Setelah kue lapisnya Sudah benar-benar dingin Sekarang kita keluarkan Dari loyang Bagian pinggirnya ini Kita sisir-sisir Menggunakan spatula Ini bertujuan Biar kita lebih mudah Keluarkan kue lapisnya Dari loyang Kemudian kita beri alas Lalu loyangnya kita balik Gimana nih teman-teman Mudah banget kan Bikin kue lapis pandangan Yang satu ini Dijamin Kalau teman-teman coba resep ini Pasti berhasil Dan suka banget Setelah kue lapisnya Kita keluarkan dari loyang Untuk hasilnya Masya Allah ya Cantik banget Warna hijaunya cantik Menarik kalau dibikin Buat jualan Sekarang kue lapisnya Langsung aja kita potong Jangan lupa Pisaunya dilapisin Dengan plastik Biar gak lengket Untuk satu kuenya ini Kita potong menjadi Tiga bagian Setelah itu Saya potong lagi Kecil-kecil Nah sekedar cerita aja Teman-teman Resep yang ini Andalan banget ya Apalagi kalau ada acara Kumpul bareng bersama keluarga Karena seriusan Setiap kali Saya sajikan kue ini Selalu habis Dalam sekejap Jadi rebutan teman-teman Karena seriusan Rasanya itu Rasanya itu memang Beneran enak Enak banget ya Nah setelah kue lapisnya Dipotong-potong Seperti ini Kalau teman-teman Bikin buat jualan Bisa dikemas Kedalam plastik Mika Ataupun plastik OPP Untuk satu kue Yang sudah dipotong Seperti ini Bisa dijual Di harga Rp2.000an Atau disesuaikan aja Dengan bahan-bahan Yang dipakai di rumah ya Untuk satu resep Setelah dipotong Seperti ini Hasilnya 33 potong Untuk potongannya Disesuaikan aja ya Sesuai selera Alhamdulillah teman-teman Setelah kue lapisnya Dipotong Untuk hasilnya Masya Allah Cantik banget Mulus Menarik Kalau teman-teman Bikin buat jualan Tuh kelihatan Hasilnya rapi ya Untuk tekstur kuenya Ini lembut dan kenyal Sekarang saya cobain Untuk makan kue lapisnya Saya ambil perlapis Seperti ini Bismillahirrohmanirrohim Untuk rasanya Aku jamin Super enak banget Lembut Legit Kenyal Berasa pandannya Wangi banget Enak ya Recommended buat teman-teman Cobain di rumah Oke sekian dulu ya Video dari saya Semoga suka dan berompaat Terima kasih Untuk nonton videonya Hingga habis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax